Pusaka Negeri Thailijilid 19 Tergerak hati Chu Jiang ketika mendengar sebutan kepada dirinya yang semula budak kecil menjadi engkauh kecil diam-diam ia menduga-duga, hendak terbuat apakah kedua suami istri iblis ini kepadanya. Bagus itu tepat sekali seru kakek Tengkorak seraya bertepuk tangan. Kemudian nenek Tengkorak berkata kepada Chu Jiang, sahabat, ada sebuah urusan yang hendak minta. Bantuanmu titik. Suruh membunuh orang Tegor Chu Jiang. Hampir seperti itu. Pekutong Sian hendak membunuh orang lain menggunakan Al Gojo, sungguh ganjil sekali berita ini. Sahabat, engkau menerima? Coba terangkan dulu bagaimana urusannya. Kami berdua suami istri mempunyai musuh. Tetapi dia selalu menyembunyikan diri tak akan muncul. Kami berlatih pukulan lima petir ini, tujuannya ialah hendak menghancurkan gua si kura-kura tua. Dari pukulanmu yang engkau tunjukkan tadi apabila engkau mau membantu, urusan ini tentu berhasil. Siapakah musuhmu? Seorang mahluk tua yang aneh. Dia telah menawan putra tunggal kami. Oh, kalian hendak menolong putra benar. Ah, tak kira dalam dunia ini terdapat manusia yang berani menculik putra dari Pekutong Sian, bagaimana peristiwa itu dapat terjadi? Sahabat, lebih baik engkau tak perlu mengusut asal-usul peristiwa itu. Diam-diam cuci yang geli. Tentulah mengenai hal-hal yang tak berboleh diketahui orang, mungkin yang membuat malu kepada kedua suami istri itu, maka keduanya tak mau menerangkan. Lalu dengan alasan apa aku akan membantu Anda berdua tanyanya. Ada imbalannya, seru kakek tengkorak. Ada imbalannya? Imbalan apa? Tentu. Apa imbalannya? Sejenak memandang kepada istrinya, kakek tengkorak merenung beberapa saat. Sebuah kitab pusaka katanya kemudian. Kitab pusaka mengenai ilmu apa saja cuci yang mulai tertarik. Kero memecahkan ilmu barisan aneh, pemecahan ilmu barisan cuci yang terkejut. Hektometer, kitab itu berisi rahasia dan segala macam ilmu barisan dari zaman dahulu sampai sekarang. Disebut Ki Bun Chong Tai. Terkejut hati cuci yang, ia ke Gunung Tai Pasan mencari tokoh aneh IS Lojin, tujuannya juga minta petunjuk tentang ilmu barisan. Tetapi kemungkinan akan mendapat hasil tipis sekali. Sekarang dia secara tak sengaja telah bertemu dengan sepasang suami istri iblis yang memiliki simpanan kitab pusaka tentang ilmu barisan. Jika berhasil mendapatkan kitab pusaka itu, tak perlu lagi kiranya dia harus ketai pasan tetapi siapakah musuh mereka? Jika sepasang tokoh seperti Perkut Song Sian tak mampu mengalahkan dan rela menyerahkan kitab pusaka yang tak ternilai harganya sebagai imbalan untuk bantuan itu, tentulah musuh mereka tokoh yang luar biasa. Siapakah musuh anda akhirnya ia meminta keterangan? Sahabat, soal itu jangan engkau tanyakan. Lalu bagaimana caraku memberi bantuan? Cukup meminjam tenaga pukulanmu untuk menghancurkan kunci dari sebuah barisan. Cukup begitu saja. Tak perlu membunuh orangnya jika engkau tak mau, tak perlu begitu. Baik, aku menerima tawaran ini. Lalu kapan dan di mana akan memulainya? Tempatnya di Gunung Tongpek Asan. Kalau terus-menerus menempuh perjalanan dalam tiga hari tentu sudah tiba di sana. Dan kitab itu kapan akan diserahkan setelah urusan selesai? Apakah aku boleh melihatnya sejenak merenung kakek tengkorak mengiakan? Dia mengambil keluar sejilid kitab yang dibungkus dengan sutra dari dalam bajunya. Kulit kitab itu sudah kuno sekali. Dia melemparkan kepada Cu Jiang. Kakek nenek tengkorak menjerit kaget. Cu Jiang tahu bahwa nenek itu tentu khawatir kalau dia akan menghancurkan kitab itu. Takut kalau ku hancurkan serunya mengejek. Kedua iblis itu diam. Membalik lembaran pertama. Cu Jiang melihat beberapa huruf kuno yang berbunyi ki bunceng ciat oleh gak bucu orang dari Gui. Ah, memang benar sebuah kitab kuno ditulis oleh gak bucu dari negeri Gui pada zaman Junjiu. Membuka lembaran selanjutnya, memang terdapat beberapa gambaran. Setelah itu ia lemparkan kembali kepada kakek tengkorak dan berseru. Baik, aku menerima tawaran Anda. Mari kita berangkat sekarang, kata kakek tengkorak itu. Demikian mereka bertiga dengan gunakan ilmu lari cepat segera berangkat menuju ke Gunung Tongpik San ringkasnya, mereka telah tiba di sebuah lembah yang terletak di belakang Gunung Tongpik San. Lebih kurang setengah lima masuk ke lembah, mereka berhadapan dengan sepasang puncak yang tegak menjulang tinggi tetapi merapat satu sama lain sehingga jalannya pun sempit sekali, hanya selebar dua-tiga tombak. Di tengah jalan sempit itu tegak tiga gunduk batu karang yang aneh bentuknya. Setiap batu karang besarnya sepemeluk dua orang, sehingga menyumbat jalan. Sudah sampai, seru kakek tengkorak. Sejenak mengeliarkan pandang ke sekeliling Cujiang menegasi apakah benar tempat itu. Ya, memang di sini. Batu itu aneh sekali bentuknya, kata Cujiang. Itulah pintu barisan, sahut kakek tengkorak, kalau batu itu tak dihancurkan, tak mungkin masuk ke dalam barisan. Apakah musuh Anda berada dalam barisan itu ya? Itukah sebabnya maka Anda berdua lalu berlatih ilmu pukulan lima petir? Benar. Apakah selama ini Anda tak pernah memikirkan untuk menggunakan bahan peledak atau titik? Tidak bisa, kenapa? Puteraku itu ditawan tak berada jauh dari pintu barisan. Kalau diledakan sudah tentu puteraku yang akan hancur lebih dulu. Oh, begitu hebat akal orang itu. Ketiga gunduk batu itu harus serempak sekaligus dihancurkan kalau tidak keadaan barisan tentu berubah. Barisan apakah itu namanya Hian Liki Bun? Apakah akan dimulai sekarang ya? Apakah tak perlu memanggil orang itu lebih dulu percuma? Dia akan pura-pura tuli. Setelah menghancurkan pintu barisan. Aku dan istriku cukup untuk menghadapinya. Mari, tunggu dulu, teriak kakek tengkorak. Kami berdua harus melepaskan pukulan dari jarak dua tombak. Dalam lingkaran dua tombak, tak boleh orang mendekati. Sahabat, engkau menghancurkan batu yang tengah, aku berdua akan menghancurkan batu yang kanan dan kiri. Ingat, ini bukan bermain-main, harus menggunakan sepenuh tenaga. Baik, sahut cujiang. Mereka bertiga lalu mundur kira-kira dua tombak dan lalu mulai menghimpun tenaga dalam menyalurkan ke arah tangan. Tiba-tiba kakek tengkorak mengembor dan serempak mereka bertiga melontarkan hantaman. Tiga gulung tenaga pukulan yang dasyat segera menerjang, boom, boom, boom. Titik, terdengar tiga kali suara ledakan yang dasyat, ketiga batu itu pecah berhamburan tiba-tiba kedua perkut song sian itu melesat masuk ke dalam lembah. Tahan dulu teriak cujiang seraya loncat mengejar, bagaimana pertanggungan jawab ucapan Anda itu? Kakek tengkorak tertawa. Pertanggungan jawab bagaimana soal kibun ceng ciat. Setelah selesai akan kuberikan kepadamu. Sebelumnya, bagaimana janjimu budak, engkau tunggu saja. Mendengar itu marah cujiang bukan kepalang. Kuhancurkan kalian setan busuk bentaknya seraya mengangkat kedua tangan. Tetapi secepat itu pakut song sian sudah melesat lenyap. Cujiang penasaran. Ia terus mengejar. Tetapi alangkah kejutnya ketika ia memandang ke muka. Ternyata keadaannya sudah bukan jalanan lembah seperti tadi. Serentak ia tersadar bahwa dirinya telah terlibat dalam sebuah barisan aneh. Setelah pintu barisan pecah, kedua iblis itu dapat masuk dengan leluasa. Walaupun barisan belum pecah tetapi karena kedua iblis itu mempunyai kitab. Kibun Congciat, mereka tentu dapat memasuki dengan lancar. Tetapi dia sendiri sekarang terkurung dalam barisan itu, ah, benar-benar ia tak menyangka kalau akan terjebak dalam tipu muslihat yang busuk. Kanan-kiri merupakan batu yang menonjol dan sebelah muka hanya hutan batu semua. Bahkan arah pun cujiang tak dapat mengenal lagi. Cujiang pernah terkurung dalam barisan di gedung hitam sehingga ia tak mampu keluar. Maka saat itu dia tak mau sembarangan bergerak dan tenangkan diri. Dia marah dan penasaran tetapi diam-diam dia pun geli menertawakan dirinya sendiri. Bukankah sepasang suami istri Perkut Song Sian itu sudah terkenal sebagai momok yang jahat dalam dunia persilatan? Mengapa ia masih mau percaya pada omongan mereka? Bukankah itu kebodohannya sendiri? Ia pun segera membayangkan bahwa tokoh yang menjadi musuh kedua suami istri itu tentulah tokoh golongan Cheng Pei, Putih. Mengapa ia menyanggupi membantu kedua suami istri untuk melawan tokoh itu? Makin merenung makin geram. Makin memikirkan makin penasaran sekali. Siapakah sesungguhnya tokoh yang berada dalam lembah itu? Entah sampai berapa lama cujiang masih tercengkram dalam kebimbangan itu tiba-tiba ia rasakan pinggangnya kesemutan dan terus rubuh. Seorang lelaki tua kurus dengan wajah murka tegak di hadapannya dan tahu-tahu menjenjing tubuh cujiang terus. Di bawah lari tak berapa lama, cuaca terang dan keduanya sudah berada di luar gua. Lelaki tua itu melemparkan tubuh cujiang ke tanah. Dia tegak bersih dekap tangan. Matanya berkilat-kilat memancarkan kemerahan. Pikir cujiang, adakah dia berhadapan dengan tokoh dalam lembah itu? Dengan susah payah ia mengangkat muka. Ia sempat melihat lelaki tua itu berwajah terang, bukan dari golongan siap eh atau jahat diam-diam cujiang kerahkan tenaga dalam, ah, jalan darahnya sudah terbuka. Tiga sosok bayangan berkelebat melesat keluar dari mulut tempat itu. Yang dua jelas kedua suami istri Perkut Song Sian, sedang yang seorang lelaki muda berwajah seram. Tentulah putra dari kedua suami istri iblis itu. Berhenti teriak orang tua itu. Ketiga orang itu pun serempak berhenti. Kakek tengkorak tertawa congkak. Oh, mahluk tua, ku kira engkau sudah ngacir pergi tinggalkan kitab kibun congciat seru orang tua itu. Pula, mau apa engkau? Jika sembarangan akan kubunuhnya siapa yang hendak engkau bunuh? Kawanmu ini, seru orang tua itu menuding pada cujiang. Nenek tengkorak berpaling ke arah suaminya. Pak tua, sungguh kebetulan sekali hal ini. Kalau budak itu tak dilenyapkan, kelak tentu menimbulkan bahaya. Ya, biarlah mahluk tua itu membunuhnya. Masih belum meyakinkan. Lebih baik kita saksikan dia membunuhnya. Orang tua itu tertegun mendengar percakapan kedua suami istri iblis. Tetapi pada lain saat ia seperti menyadari sesuatu. Jangan main gila, jika tak mau memberikan kitab kibun congciat itu, lebih dulu akan kubunuhnya, serunya. Kakek tengkorak mengangkat bahu. Silakan turun tangan, tampak lelaki muda kerutkan alis dan bertanya. Yah, siapakah dia? Ha, ha, ne, anakku, jika tidak dia yang membantu menghancurkan pintu barisan, engkau tentu belum dapat keluar. Oh, kalau begitu kita harus menolongnya, tidak perlu. Kenapa? Dia seorang yang berbahaya. Orang tua dari lembah itu menukas, apakah kalian memperangkak dia? Dalam kegirangan, nenek tengkorak telah kelepasan bicara. Ia menyahut serentak. Ya, memang begitu, lekas yang kau bunuh dia. Orang tua dari lembah itu menggigil karena marahnya tiba-tiba lelaki muda itu ayunkan tubuh ke muka Cu Jiang, serunya. Dalam beberapa hari ini aku hampir mati karena terkurung. Sekarang yayarlah kuhibur tanganku yang gatal ini. Dia berhadapan dengan orang tua dari lembah, sementara Cu Jiang berada di tengah-tengah mereka berdua. Orang tua itu pun juga melangkah maju. Membantu orang jahat, juga bukan manusia baik, bunuhlah serunya kepada lelaki muda. Lelaki muda atau putra dari kedua suami istri Perkut Song Sian, tertawa mengekeh. Begitu baru kata-kata yang tepat habis berkata ia mengangkat tangan dan diayunkan ke arah kepala Cu Jiang. Boom! Terdengar lengking jeritan ngeri dan sesosok tubuh yang mencelat ke atas sampai beberapa tombak. Tubuhnya menghambur hujan darah. Kedua suami istri iblis menjerit kaget dan cepat melesat ke arah tubuh itu. Ternyata yang mencelat ke udara itu tubuh lelaki muda, anak dari sepasang suami istri iblis. Sedang Cu Jiang berbangkit pelahan-lahan. Orang tua dari lembah itu terlongong-longong. Pemuda desa itu jelas telah ditutup jalan darahnya dan tak berkutik. Mengapa dalam waktu sekejap saja dia sudah dapat membebaskan diri? Nenek tengkorak memondong tubuh lelaki muda dan menjerit kalap. Pak tua, dia mati. Mati teriak kakek tengkorak. Hancur leburkan bangsat kecil itu. Baik seru kakek tengkorak terus loncat ke muka Cu Jiang. Ia memandang pemuda itu dengan wajah memberingas seram. Tiba-tiba Cu Jiang teringat sesuatu. Ia terus membuka buntalan kain dan mengambil pedang kutung. Tangan kiri memegang sarung pedang, tangan kanan pedang kutung, lalu berseru dingin. Iblis tua lekas serahkan kitab Ki Bun Cheng Ciat dan akan kuampuni jiwamu. Bangsat, belum puas hatiku kalau belum meremukan tulangmu teriak kakek tengkorak seraya ayunkan serasang tangannya, menghantam kepala dan menusuk dada Cu Jiang. Cu Jiang keluarkan gerak langkah gonggong poh untuk menghindar seraya berseru. Ku berimu kemurahan satu kali. Kakek tengkorak cepat menarik tangan dan berputar ke arah Cu Jiang. Bangsat kecil, aku harus membunuhmu, Cu Jiang mendengus, sahutnya. Selama ini kejahatan Anda sudah melewati batas, entah sudah berapa banyak jiwa yang mati di tangan Anda. Maka kalau hari ini Anda harus mati, sudah selayaknya, bahkan masih murah. Cu Jiang melintangkan pedang kutung. Pedang kutung kakek tengkorak itu berteriak gentar. Apakah dia tokoh Toan Kiam Janjin yang akhir-akhir ini? Menghebohkan dunia persilatan seru nenek tengkorak. Benar, memang aku, sahut Cu Jiang. Wajah orang tua dari lembah itu pun tampak berubah cahayanya. Dia juga tahu akan nama besar dari Toan Kiam Janjin. Kakek tengkorak tebarkan jubah dan dari lengan jubahnya meluncur sebuah benda aneh. Benda itu tak lain adalah dua batang tulang lengan. Sebelah tangan kanan dan kiri masing-masing mencekal tulang itu, dia berseru. Toan Kiam Janjin, engkau harus mengganti jiwa puteraku. Cu Jiang bingung. Apakah daya khasiat dari sepasang tulang melulang? Tiba-tiba orang tua dari lembah mundur tiga langkah seraya berseru ngeri. Perkut Cao Bon. Cu Jiang tak mengerti apa arti kata-kata itu tetapi ia menduga tentulah merupakan benda yang amat beracun. Jangan memberi kesempatan bergerak kepada lawan, kata-kata itu cepat mengyang dalam telinga Cu Jiang. Mundur, jangan coba menangkis tulang, berteriak orang tua dari lembah. Dan dia sendiri pun turut loncat mundur sejauh tiga tombak. Cu Jiang juga mengadakan reaksi yang cepat. Selekas memindah pedang ke tangan kiri, dia terus melepaskan hantaman sembelari terus loncat mundur setombak jauhnya. Ternyata tindakan Cu Jiang itu berhasil. Sebelum kakek tengkorak sempat melancarkan serangan, tubuhnya sudah terpental mundur sampai lima langkah. Melihat itu Cu Jiang tak mau memberi kesempatan lagi. Dia lepaskan hantaman yang kedua. Kali ini kakek tengkorak pun memutar tubuh untuk menyambut pukulan itu. Lekas mundur teriak orang tua dari lembah pula. Bang! Terdengar letupan keras ketika Cu Jiang tepat sudah loncat mundur beberapa tombak. Seketika dari udara seperti munkrat berhamburan air hitam seluas dua tombak. Dan selekas jatuh ke tanah maka terdengarlah bunyi mendesis-desis disusul dengan asap hitam yang bergulang-gulung menghumbung. Ketika memandang dengan seksama, kejut Cu Jiang bukan kepalang. Ternyata rumput-rumput di tanah itu hangus semua, bahkan sampai tanahnya pun ikut berwarna hitam. Batu yang dekat tempat itu pun penuh berhias lubang-lubang. Benar-benar sejenis racun yang maha hebat. Jika batu pun sampai berlubang, tidakkah tubuh manusia apabila terkena tentu akan hancur lebur? Cu Jiang cepat memeriksa pakaiannya. Ternyata celananya juga penuh dengan lubang kecil-kecil. Melihat Cu Jiang tak kurang suatu apa kejut kakek tengkorak itu bukan alang kepalang. Tetapi bukannya jeradia malah kalap. Dengan memekik sekeras-kerasnya dia terus loncat menerjang. Tetapi serempak dengan itu. Cu Jiang pun sudah membabatkan pedangnya. Awah! Terdengar lengking jeritan ngeri yang berkumandang memenuhi angkasa. Kakek tengkorak rubuh, kepala terpisah menggelinding sampai beberapa langkah dari tubuhnya. Cu Jiang menghela nafas. Ia berpaling tetapi ternyata nenek tengkorak sudah lenyap entah kemana. Engka sudah terkena racun penghancur tulang seru orang tua dari lembah dengan nada getar. Cu Jiang terkejut. Saat itu dia memang merasakan, beberapa bagian dari tubuhnya terasa panas seperti terbakar. Hampir ia tak dapat menahan rasa sakitnya buru-buru ia membuka bajunya dan memeriksa. Badannya terdapat 7-8 buah gunduk hitam sebesar buah kelengkeng. Barang siapa tercemar racun itu, tentu segera akan luluh jadi cairan air engkau bagaimana? Cu Jiang teringat akan mustikat Tian Ju Chu. Segera ia mengambil dan menempelkan pada noda-noda hitam itu. Aneh tetapi nyata, noda-noda hitam pada kulitnya itu segera hilang demikian rasa sakitnya. Setelah tahu dirinya tak kurang suatu apa, dia terus berjongkok untuk mengambil kitab Ki Bun Cengciat dari tubuh kakek tengkorak. Kemudian dia mengangkat muka memandang ke arah orang tua dari lembah. Sejak tadi dia memang belum sempat memperhatikan wajah orang tua dari lembah itu. Kini begitu memandangnya, dia terlongong-longong kaget. Orang tua itu mengenakan jubah yang menutup tubuh sampai ke batas lutut. Kepala gundul, tidak memakai sepatu. Di tengah alisnya terdapat sebuah tahilalat merah. Tidakkah orang itu yang dikatakan Ang Nyo Chu sebagai Islojin? Ah, Chu Jiang menghela nafas. Jika dia benar-benar menuju ke gunung Tai Pasan yang jauh, tentulah akan sia-sia saja. Karena tokoh yang hendak dicari itu ternyata berada di gunung Tong Pek San. Peristiwa dengan Pekut Song Sian itu ternyata membawa rejeki. Dan jelasang Nyo Chu tentu membuang tenaga sia-sia. Meti orang tua itu memandang lekat-lekat pada kitab yang dipegang Chu Ji yang lalu berkata dengan nada syarat. Toan Kiam Jan Jin, apakah engkau pernah melihat kitab pusaka itu? Chu Ji yang terkejut. Apakah kitab ini milik Chiampu benar? Bagaimana dapat jatuh di tangan kedua suami istri iblis itu? Dia merebut dari seorang muridku yang celaka. Oh, karena hendak merebut kembali kitab itu aku terpaksa menggunakan siasat menculik anak lelakinya agar kita dapat tukar-menukar. Oh, kiranya begitu. Tanda petik. Engkau titik mempunyai kemampuan untuk terhindar dari racun. Chu Ji yang tertawa. Tanpa menjawab pertanyaan itu ia menyerahkan kitab Ki Bun Cheng Chiat. Karena milik Lo Chiampuwa, harap suka menerimanya, kata Chu Ji yang. Orang tua dari lembah itu terbeliat. Dia tak mau cepat-cepat menerima, melainkan kerutkan alisnya yang putih. Lapang sekali hatimu. Setitik pun engkau tak mempunyai keinginan untuk memiliki kitab pusaka yang jarang terdapat dalam dunia. Karena kitab ini memang bukan milikku, engkau hendak mengajukan perjanjian apa? Perjanjian Chu Ji yang terbeliat. Ya, aku tak mau menerima dengan cuma-cuma. Seketika itu timbulah rasa kagum dalam hati Chu Ji yang. Walaupun memang aneh sikap orang tua itu tetapi tindakan itu memang patut dihargai. Tak ada perjanjian apa-apa, serunya. Baik, tetapi aku akan mencatat budemu ini, kata orang tua dari lembah seraya menyambuti kitab. Mohon tanya, siapakah gelaran yang mulia dari Chiampuwa? Ah, sudah lama tak kupakai nama gelaranku, bukankah gelaran yang mulia dari Chiampuwa itu ise? Lojin? Ho, engkau bagaimana dapat mengetahui? Jika begitu lo Chiampuwa memang benar ya se-lojin anggap saja engkau berkata benar. Tanda petik. Wampuwa justru hendak mohon bertemu. Hah, engkau hendak mencari aku? Ya, sebenarnya Wampuwa hendak menuju ke Taipasan mencari lo Chiampuwa. Tak terduga Wan PWE tertipu oleh Pakut Song Sian tetapi justru malah dapat bertemu dengan lo Chiampuwa. Tiba-tiba nada ih se-lojin berubah dingin. Perlu apa engkau hendak mencari aku? Saat itu bukan kepalang gembira Cu Jiang, namun ia tetap bersikap tenang. Akanan mohon petunjuk pada lo Chiampuwa. Soal apa? Mohon petunjuk Kero memecahkan sebuah barisan, tidak bisa. Apakah lo Chiampuwa tak mau memberi petunjuk? Aku sudah mengikrarkan sumpah, tak mau berhubungan dengan manusia di dunia lagi. Sebagai seorang ksatia, dengan tulus cuci yang menyerahkan kembali kitab pusaka yang sehebat itu. Tak terduga ih se-lojin masih bersikap begitu ketus. Apakah tak dapat memberi kelonggaran tanyanya dengan marah? Tidak bisa. Tanda petik. Kalau tadi Wampuwa tak menyerahkan kembali kitab pusaka itu dan Wampuwa terus mempelajarinya sendiri, bagaimanakah kesudahannya? Itu persoalan lain lagi. Apakah lo Chiampuwa tetap mengukui pendirian itu? Tetapi, tetapi bagaimana? Jika hal itu yang kau anggap sebagai perjanjian dari tindakanmu menyerahkan kitab pusaka kepada ku tadi, aku memang tak dapat berkata apa-apa. Karena seumur hidup aku, tak mau menerima budi orang. Begini sajalah, bagaimana kalau permintaanmu itu kau anggap sebagai syarat dari penyerahan kitab itu? Tidak sahut cuci yang dengan angkuh, ucapan seorang lelaki harus ditepati. Aku sudah mengatakan kalau penyerahan kitab itu tanpa suatu syarat apa, masakan aku hendak menjilat ludahku lagi? Hii, watakmu hampir sama dengan aku. Ah, lo Chiampuwa memuji. Aku pun juga begitu. Apa yang telah ku katakan, takkan ku langgar. Dalam keadaan bagaimana Chiampuwa dapat memberi kelonggaran? Tak ada kemungkinannya. Kalau ku minta Chiampuwa supaya mengajukan syarat supaya Chiampuwa dapat memberi kelonggaran, juga tidak mungkin, kecuali. Kecuali bagaimana? Mengandalkan ilmu kepandayanmu. Cuci yang terpaksa menyeringai. Rasanya tiada manusia yang lebih nyentrik wataknya dari orang tua ini. Itulah sebabnya maka Ang Nyo Chu mengatakan bahwa Ihselojin itu lebih nyentrik lagi dari Tabib Kui Jiusinjin. Maksud lo Chiampuwa agar aku mengeluarkan ilmu kepandayan silatia menegas. Benar, sahut Ihselojin dengan nada bengis, pada saat aku sudah tak dapat melawan lagi, barulah aku dapat memberi kelonggaran. Kuanggap hal itu tidak melanggar sumpahku. Apakah itu satu-satunya jalan tidak ada lainnya lagi? Jika begitu terpaksa aku hendak mencoba, hektometer, ku harap ilmu kepandayanmu tidak tinggi. Lo Chiampuwa, seru cuci yang maaf jika aku hendak mengucapkan kata-kata yang sombong. Sejak turun dari perguruan, selama ini aku belum pernah bertemu lawan yang dapat lolos dari pedang kutungku itu. Engkau terlalu mengandalkan dirimu. Ah, tidak, tetapi kenyataan memang begitu. Ilmu silat itu bukan hanya dari satu sumber. Tidak bisa karena memiliki sebuah haliran lalu sudah berbangga diri. Bukan maksudku hendak membanggakan diri, kalau begitu, engkau boleh mulai. Sebenarnya aku tak ingin berlaku kurang hormat terhadap Chiampuwa. Jika begitu silahkan engkau pergi saja. Cujang merasa bahwa berputar-putar lidah tiada gunanya. Jelas orang tua itu tak mau merubah pendiriannya. Pelahan-lahan ia maju ke hadapan orang tua itu. Maaf, wampu terpaksa berlaku kurang hormat. Serunya. Mulailah harap hati-hati. Dalam berkata-kata itu Cujang pun sudah mencabut pedang kutung dan terus menyerang. Dia hanya gunakan setengah bagian dari tenaga dalamnya karena ia anggap orang tua itu bukan musuh. Melainkan hanya menguji saja. Sekalipun begitu jurus Tiante Kautai yang dimalukan itu menghamburkan sinar pedang yang dasyat. Tetapi apa yang didapatinya, sungguh diluar dugaan. Baru dia melancarkan jurus serangannya, bayangan orang tua itu pun sudah lenyap. Terpaksa setengah jalan ia hentikan serangannya. Dilihatnya Ihselojin tegak di sebelah kanan lebih kurang 2 meter jauhnya wajahnya mengulum tawa. Cujang merah mukanya. Ia menyerang lagi dengan 8 bagian tenaganya. Namun hasilnya tetap serupa. Ihselojin bagaikan sesosok bayangan setan yang menghilang dan pindah tempat. Diam-diam Cujang sempat memperhatikan bahwa Ihselojin menggunakan gerakan yang mirip dengan gerak langkah gonggong pohwat. Setelah merenung, Cujang diam-diam mengangguk. Kalau sampai serangan yang ketiga masih gagal, engkau harus pergi, seru Ihselojin tertawa gembira. Baik, jika kali ini masih gagal, aku segera tinggalkan tempat ini, sahut Cujang dengan nada tandas. Bagus. Harap lociampu hati-hati, pedang kutung segera ditaburkan. Ihselojin masih tetap menggunakan gerak langkah semula. Secepat terayun tubuh, dia sudah lenyap, tetapi ternyata serangan Cujang itu hanya suatu gerak menggertak saja. Dia tetap mengikutkan pandang mata pada orang tua itu. Sesaat Ihselojin melesat pergi, dia pun cepat melesat mengikutinya. Sampai delapan kali Ihselojin melesat untuk menghindar tetapi Cujang dengan gerak langkah gonggong pohwat tetap dapat membayanginya. Bahkan dia lebih cepat bergerak diri orang tua itu. Pada saat gerakan Ihselojin agak kendor, tahu-tahu ujung pedang kutung sudah melekat pada dadanya. Lociampu wal, maaf, aku berlaku kurang hormat pada lain saat terdengar cuci yang berseru. Sepasang mati Ihselojin melotot. Engkau menggunakan gerak langkah apa serunya dengan nada gemetar. Hanya langkah kucing menangkap tikus yang tak berarti dan tak berharga dikatakan. Bilang. Harap lociampu suka melaksanakan janji. Katakan dulu, gerak langkah apa yang engkau lakukan tadi? Karena terus-menerus didesak, akhirnya Cujang mengaku. Gonggong pohwat. Hai, gonggong pohwat teriak Ihselojin terkejut. Benar, gonggong titik. Gonggong, apakah engkau murid pewaris dari NIOI itu? Diam-diam Cujiang terkejut. Jarang sekali orang persilatan yang kenal akan riwayat gonggong cuh. Tetapi orang tua. Itu dapat menyebut nama asli dari gonggong cuh. Apakah dia sahabat baik dan suhuku, pikir Cujiang. Apakah lociampu kenal akan suhuku? Akhirnya ia bertanya. Apakah engkau benar-benar murid dari NIOI benar? Dan kau datang kepadaku untuk meminta petunjuk tentang ilmu barisan? Benar. Seketika berubah cahaya muka Ihselojin. Enyah teriak dengan bengis. Cujiang tertegun. Adakah orang tua itu mempunyai dendam permusuhan dengan gurunya? Lekas engkau pergi dari sini bentak Ihselojin pula. Apa artinya ini seru Cujiang dengan nada dingin? Ku suruh engkau pergi. Baik, tetapi harus ada alasannya. Tidak ada. Lekas engkau enyah dan tanyakan sendiri pada NIOI. Tanda petik. Apakah lociampu mempunyai ganjelan terhadap suhuku? Engkau tidak berhak tanya. Selanjutnya kalau engkau berani menginjak tempat ini lagi, aku tentu akan membunuhmu. Saat itu makin keras dugaan Cujiang bahwa Ihselojin tentu mempunyai ganjelan hati terhadap suhunya, ia tahan kemarahannya. Tetapi tidakkah lociampu merasa karena tidak menetapi janji serunya? Ihselojin tertawa dingin. Tindakanku ini sudah cukup baik, sahutnya. Jika tidak, aku, kata-kata selanjutnya tak diucapkan lagi. Ihselojin menyadari bahwa pemuda yang berdiri di hadapannya lebih tinggi kepandainya dari dia. Cujiang sendiri juga kehilangan faham. Untuk mendapat petunjuk dari orang tua aneh itu, jelas tak mungkin lagi. Tetapi barisan dalam gedung hitam harus diwancurkan. Apabila ia mengiring orang untuk meminta petunjuk pada guru di Thaili, tentu memakan waktu lama. Apabila dia merebut saja kitab pusaka dari tangan Ihselojin, juga tidak enak. Ah, tetapi apa daya kecuali harus menggunakan kekerasan? Bukankah orang tua itu juga menghendaki kira begitu? Lociampu kita tak perlu panjang lebat bicara tekatku datang kemari, kalau tak mendapat apa yang kuinginkan, aku takkan kembali. Engkau bermimpi. Jangan salahkan kalau aku terpaksa berani berlaku kurang adat. Mau pakai kekerasan? Ha, ha, ha tiba-tiba Ihselojin melesat dan terus lenyap ke dalam mulut lembah. Sudah tentu Cujiang terkejut sekali. Orang tua itu cepat sekali gerakannya, tak mungkin dia dapat menahan. Padahal lembah itu disusun dalam bentuk barisan aneh. Dia tadi sudah merasakan tak dapat keluar. Lalu bagaimana? Dia tegak termangu-mangu di tempat itu. Mayat kakek tengkorak yang tiada kepalanya, masih membujur di tanah. Dia tersenyum tawar. Belum setengah hari saja dia sudah mengalami peristiwa yang tak terduga-duga. Jika bermula dia mengira beruntung karena dapat bertemu dengan Ihselojin, ternyata keberuntungan itu cepat lenyap seperti awan terhembus angin. Jika dia teras tinggalkan tempat itu, sebenarnya dia masih penasaran. Tetapi akan kemanakah ia ayunkan langkahnya? Menilik gerak-gerik langkah yang dimiliki Ihselojin, kecuali suhunya Gong Gong Chu, rasanya dalam dunia persilatan tak ada yang menandingi lagi. Tetapi apakah yang terjadi di antara suhunya dengan Ihselojin? Menilik betapa geram sikap Ihselojin terhadap Gong Gong Chu, tentulah dia mempunyai dendam yang hebat. Tiba-tiba sesosok bayangan meluncur datang. Ketika memandangnya, Gerang Chu Jiang bukan kepalang. Ternyata pendatang itu tak lain adalah sahabat baik dari gurunya yakni Lem Kisoh. Dia benar tak menyangka kalau tokoh itu datang ke Gunung Tong Peksan juga. Cepat ia maju menyambut dan memberi hormat. Ciam Pua, terimalah hormat Wampua. Hai, mengapa di sini ternyata Lem Kisoh juga terkejut? Chu Jiang lalu menuturkan peristiwa yang dialami di situ. Lem Kisoh mengangguk-angguk. Oh, kukira engkau sudah menuju ke Taipasan, lalu maksud kedatangan Ciam Pua kemari? Kalau tidak untuk kepentinganmu, apalagi sahut Lem Kisoh. Urusan Wampua Chu Jiang heran. Waktu mendengar cerita dari Kisoh Hang, aku segera mengejarmu, kalau sebelumnya engkau memberitahukan maksudmu kepadaku, aku tentu dapat membawamu menemui Ihselojin itu kemari. Apakah Ciam Pua memang sudah tahu kalau dia diam di sini? Tidak tahu. Sahut Lem Kisoh, baru akhir-akhir ini setelah menerima berita dari Suhumu di Taili, baru ku ketahui hal itu, karena tak dapat mengejarmu, maka ku putuskan untuk datang sendirian kemari. Tak kira kalau engkau sudah bertemu dengan dia, sungguh kebetulan sekali. Suhu mengirim berita. Hektometer, dia minta aku menguruskan sebuah urusan untuknya. Urusan apa dengan Ihselojin? Chu Jiang tertarik hatinya, dia lalu menceritakan pengalamannya dengan Ihselojin. Begitu dia mengaku bahwa gonggong Chu itu suhunya, kontan Ihselojin membuat reaksi keras. Sesungguhnya apa saja yang telah terjadi antara Suhu dengan Ihselojin tanyanya? Lem Kisoh tersenyum misterius, katanya. Nanti engkau pasti tahu sendiri, mari kita menemuinya. Jalanan lembah ditutup dengan barisan yang aneh, kata Chu Jiang. Ya, tahu, ku panggilnya supaya keluar. Dia belum tentu mau keluar. Ah, ikuti aku saja. Tanda petik. Keduanya menuju ke batu yang dihancurkan Chu Jiang tadi. Batu itu merupakan pintu barisan. Lem Kisoh kerahkan tenaga dalam lalu berseru sekeras-kerasnya. Choking, yap, gongcui datang menemuimu. Tetapi tiga kali dia mengulang seruannya, tetap tak ada penyahutan. Saat itu Chu Jiang baru tahu bahwa nama asli dan Lem Kisoh itu gongcui dan nama dari Ihselojin itu Choking yap. Beberapa saat kemudian, Lem Kisoh berseru pula, Orang Si Chou, apakah hengkau benar tak memandang? Muka kepada aku orang si gong ini. Namun tetap tiada jawaban. Lem Kisoh berpaling kepada Chu Jiang, tertawa. Aku hendak memaki-makinya. Dia berbatuk-batuk untuk membasai kerongkongan lalu menggembur sekuat tenaganya. Hai, Choking, Yan, apa sih hengkau ini, berani memandang hina orang? Apakah hengkau minta aku masuk untuk meringkusmu? Tiba-tiba sesosok bayangan berkelebat dan Ihselojin pun muncul keluar dari barisan. Sejenak memandang dingin kepada Chu Jiang dia terus mementak Lem Kisoh. Hai, orang si gong, jangan berteriak-teriak seperti orang gila. Tanda petik. Lem Kisoh tertawa gelak-gelak. Loheng, engkau dan aku segera akan masuk ke dalam kuburan, mengapa watakmu masih begitu berangasan? Mau apa engkau kemari tegur ihselojin dingin? Sudah tentu ada urusan, masa kalau tak ada urusan aku? Datang kemari? Engkau kira aku senang gentayangan naik gunung seperti ini? Aku orang Shicho sudah tak mau mengurusi urusan manusia di dunia lagi. Urusanmu sendiri engkau mau menanyakan atau tidak? Urusanku sendiri? Lem Kisoh berpaling ke arah Chu Jiang dan menggapainya. Nak, mari, haturkan hormat kepada Toa Supeh. Chu Jiang termenung seketika. Mengapa Lem Kisoh mengatakan Ihselojin itu sebagai Toa Supehnya, paman guru? Ia teringat tak kalah upacara pengangkatan guru. Gong Gong Chu pernah mengatakan bahwa Chu Jiang itu termasuk murid angkatan pertama. Apakah artinya itu? Orang Shigong, jangan soal itu, tiba-tiba Ihselojin deliki mata. Tetapi Lem Kisoh seperti tak mengacuhkan berseru kepada Chu Jiang. Budak kecil, engkau dengar atau tidak omonganku tadi? Lem Kisoh merupakan sahabat baik dari suhunya, seorang tokoh yang termasyur, tentu tak mau omong sembarangan. Kata-katanya itu tentu ada dasarnya maka segera Chu Jiang pun membungkuk tubuh di hadapan Ihselojin. Mengaturkan hormat kepada Toa Supeh. Sepasang alis Ihselojin tegak ke atas. Jelas dia sedang marah besar. Cepat dia berputar tubuh ke arah Lem Kisoh dan berteriak keras-keras. Gong Cui, enyah dari hadapanku Chu Jiang meringis, mukanya merah. Cokeng, yap, engkau benar-benar bukan manusia Lem Kisoh balas berseru marah. Tetapi Ihselojin tak mengacuhkan. Berputar tubuh dia terus sayunkan langkah. Berhenti bentak Lem Kisoh dengan marah. Aku hanya akan mengatakan sepatah kata saja. Entah bagaimana, Ihselojin pun berhenti dan berbalik tubuh, serunya, bilanglah. Lem Kisoh tenangkan kemarahannya lalu berkata pelahan-lahan. Jika tak menyanggupi permintaan orang, tak mungkin aku sudi bicara dengan bahasa manusia pada kerbau. Dengarkan. Di bawah arca kakek guru perguruanmu, terdapat sebuah benda. Lihatlah sendiri. Kutunggu engkau setengah jam. Cukup pergilah. Ihselojin terbeliak tercengang-cengang memandang Lem Kisoh. Tanpa berkata apa-apa, dia terus berputar tubuh dan masuk ke dalam lembah. Ciam Pual, apakah artinya ini semua cuci yang tak dapat menahan keheranannya? Dia memang toa supahmu. Hal ini titik tak pernah suhu menceritakan. Sudah tentu dia tak menceritakan. Soal itu menyangkut urusan perguruannya belum dibereskan, suhumu tak diakui oleh perguruan. Cuci yang makin tertarik, serunya, dapatkah Ciam Pua memberi keterangan? Sambil mengajak Cuci yang duduk pada segunduk batu di dekat situ. Lem Kisoh mulai melanjutkan ceritanya lagi. Suhumu mengirim berita kepadaku agar aku menyelesaikan urusan itu. Mohon Ciam Pua suka menerangkan sejelasnya, sebenarnya suhumu itu saudara seperguruan dengan si tua kepala batu itu. Mereka berguru pada Bu Yasyang Jin. Karena Cukeng yang lebih dulu yang menjadi murid, maka suhumu yang masuk belakangan menyebutnya sebagai Suheng. Oh, maka gerak tubuhnya mirip sekali. Walaupun suhumu mengadakan beberapa perubahan tetapi sumber dasarnya tetap tak meninggalkan perguruan. Lalu, suhumu berbudiluhur, memiliki bakat yang bagus, oleh karena itu paling disayang oleh gurunya. Sudah tentu hal itu menimbulkan rasa iri dan benci dalam hati supahmu. Dia tak akur dengan suhumu. Oh, kala itu kakek gurumu mempunyai rencana untuk menyerahkan kedudukan ketua perguruan kepada gurumu. Mendudukan yang pertama dan mengangkat murid yang kedua, apakah hal itu tidak bertentangan dengan peraturan dunia persilatan? Itu hanya suatu peraturan saja. Setiap partai perguruan mempunyai peraturan sendiri tidak harus mengangkat murid yang pertama. Seorang calon pengganti ketua harus dinilai dari perbawa, peribadi dan tingkah laku serta ilmu kepandayan. Apabila semua itu sudah dipenuhi barulah dapat diangkat sebagai pewaris ketua. Tetapi apakah nama dari perguruan kami Tai Hai Bun? Tai Hai Bun. Rasanya belum pernah mendengar nama itu. Ya, memang. Tai Hai Bun itu sebuah perguruan rahasia, tidak ikut dalam kancah dunia persilatan dan tidak menghimpun pergolakan dunia. Tanda petik. Lalu seterusnya? Pusaka dari perguruan Tai Hai Bun itu merupakan sebuah kitab pusaka yang disebut Tai Hai Keng kecuali ketua, lain-lain murid tak boleh mempelajari isinya. Kakek gurumu telah menyerahkan kitab itu kepada suhumu. Dengan begitu berarti secara diam-diam dia telah memberi isyarat bahwa kelap suhumulah yang akan diangkat sebagai penggantinya. Lalu mengapa? Setelah mengetahui hal itu, supahmu menuduh kakek gurumu berat sebelah. Dan sejak itu dia makin membenci. Sekali kepada suhumu. Tetapi hanya karena penyerahan kitab itu belum cukup sebagai hak untuk mengganti kedudukan ketua. Makanya bukan begitu kare pengupasannya. Manusia bukan dewa, iri dan marah merupakan sifat kelemahan setiap orang. Sebenarnya supahmu itu, kecuali wataknya yang keras dan aneh, dalam segala hal dia berimbang dengan suhumu. Kemudian lalu, akhirnya kedua saudara seperguruan itu bertempur. Suhumu berhasil melukai suhengnya. Dia bersalah karena tak mau mendengar nasihat gurunya. Dia melanggar peraturan perguruan dan harus diusir dari perguruan dan untuk selama-lamanya tak diakui sebagai murid Taihaibun. Ah! Tepat pada saat itu muncullah Cukeng Yap dengan wajah yang muram durja. Setelah beberapa saat memandangnya, baru Layam Kisoh bertanya, bagaimana? Wajah Ihselojin berkernyutan sampai beberapa saat, baru kemudian berkata dengan nada tegang. Silahkan masuk bersama dengan anak ini. Ihselojin mengangguk. Dia yang berjalan sebagai penunjuk jalan di muka di Amdiam Lem Kisoh menyeringaikan wajah kepada Cujiang. Geli. Cujiang hanya mengikuti saja. Setengah li kemudian, tibalah mereka di muka sebuah gedung yang indah. Empat orang lelaki yang berumur sekitar tiga puluhan tahun, sudah siap di situ untuk menyambut. Dengan hati tak keruan rasanya, Cujiang ikut masuk. Setelah Lem Kisoh dipersilakan duduk, dia tetap berdiri di sampingnya. Keempat lelaki yang di muka pintu tadi tak ikut masuk. Ihselojin menghela nafas pajang. Karena salah langkah telah mengakibatkan dendam kebencian yang mengerikan, ujarnya. Berkata Lem Kisoh dengan wajah serius. Cujiang bunjin, peristiwa itu sudah lama lampau, bahwa sekarang hal itu dapat dihapus, benar-benar merupakan kebahagiaan dalam perguruanmu. Tak perlu engkau sesali lagi. Tidak, kedudukan Cujiang bunjin ini, akan kuberikan kepada Sute. Engkau salah, itu bukan maksud Ten Yeowi. Apakah aku masih mempunyai muka untuk menduduki jabatan ini? Coto aku, engkau adalah ketua yang diangkat atas titah ketua yang telah lalu. Sudah tentu pengangkatan itu resmi dan sah. Tidak, memang kesalahanku sehingga ketua yang terdahulu salah angkat. Sutemu kini sudah menjabat koksu di negeri Thaili, tentu takkan kembali ke Tionggoan lagi. Aku akan ke daerah selatan untuk menemui dan mengaturkan maaf kepadanya. Tak perlu, kata Lem Kisoh. Maksudnya apabila anak ini dapat diterima ke dalam perguruan, maka dia pun tak ada maksud lainnya lagi. Sutera lah menderita diusir dari perguruan, sungguh suatu penderitaan yang menusuk hatiku selama-lamanya. Segala itu adalah terjadi karena perbuatanku. Jika aku tak diberi kesempatan untuk mengaturkan maaf, bagaimana kelak aku dapat bertemu dengan arwah kakek guru di alam baka? Penderitaan yang dialami saudara NIO selama ini, hanyalah berdasar karena menghormat saudara tua maka diarlah menggunakan care itu. Maka apabila kali ini kembali menduduki jabatan ketua lagi, tentulah perasaannya tersinggung. Maka dalam hal itu tak perlu dipersoalkan lagi. Yang penting sekarang ini ialah untuk menerima anak itu masuk ke dalam perguruan. Habis berkata dia berpaling kepada Cu Jiang. Buka kedok mukamu dan berilah hormat kepada ketua. Hati Cu Jiang tegang sekali. Saat itu dia sudah dapat merangkai suatu dugaan. Segera ia melakukan perintah, membuka kedok mukanya. Melihat wajah Cu Jiang, Ihselojin mendesah kaget. Cu Jiang membereskan pakaiannya. Pada saat dia hendak mengaturkan hormat. Tunggu tiba-tiba Ihselojin mengangkat tangan mencegahnya. Cu Jiang terkejut dan hentikan langkah. Kalian masuk kemari, seru Ihselojin kepada keempat penjaga. Mereka berempat masuk dan setelah memberi hormat kepada Ihselojin mereka tegak berjajar di samping. Saat itu Lam Ki Soh pun memberi kicupan matuk kepada Cu Jiang dan anak itu pun segera melangkah kehadapan Ihselojin lalu berlutut mengaturkan hormat. Murid Cu Jiang, mohon menghadap Chiang Bun Supeh bangun, seru Ihselojin, kenalkan dengan keempat. Su Heng Mu. Cu Jiang bangun. Secara berturut-turut Ihselojin lalu memperkenalkan. Itulah Ji Su Heng Mu yang bernama Kokun, Sam Su Heng Song Chi Beng, Si Su Heng Gak Ong dan Ngo Su Heng Ih Kim Gan. Cu Jiang memberi hormat kepada keempat Su Heng itu. Tetapi terhadap Toa Su Hengnya, ia mempunyai kesangsian. Mengapa yang ada hanya keempat Su Heng? Kemanakah Toa Su Heng atau Su Heng yang pertama? Setelah memberi hormat, Cu Jiang kembali ke tempatnya semula. Keempat Su Heng itu agaknya terkejut dan heran atas pertemuan yang tiba-tiba itu. Toa Su Heng Mu yang bernama Gowijin, pada 10 tahun yang lalu terpaksa pulang ke desanya untuk merawat mamahnya yang sudah tua. Dia hanya pada musim merontok datang sekali kemari, besok kalau ada kesempatan tentu ku perkenalkan engkau dengan dia, kata Ihselojin pula. Kemudian kepada keempat muridnya, dia memperkenalkan Cu Jiang sebagai murid dari Paman Guru, Su Siok, N.Y.W. Kemudian dia memerintahkan supaya malam itu diadakan perjamuan untuk merayakan persatuan kembali dari perguruannya. Cu Jiang tak mengira bahwa ia akan mengalami peristiwa semacam itu. Kini dia tahu lebih jelas tentang asal usul Su Hengnya, Gong Gong Chu yang selama ini selalu dirahasiakan. Setelah keempat murid itu mengundurkan diri maka Ihselojin berkata pula kepada Cu Jiang. Pada waktu Su Heng Mu diusir dari perguruan Su Chou, kakek guru, lupa untuk meminta kembali kitab Tai Haikeng. Su Chou Mu mengira kitab itu tentu dibawa pergi Su Heng Mu yang setelah meninggalkan perguruan terus lenyap tak diketahui rimbanya. Dua tahun kemudian, Su Chou Mu telah meninggal dunia. Dan tiga tahun kemudian dalam dunia persilatan telah muncul tiga tokoh yang disebut Bulim Sem Chu. Tetapi ku tak tahu bahwa di antara ketiga tokoh yang bernama Gong Gong Chu itu ternyata adalah Su Heng Mu. Baru tahun yang lalu, Tua Su Heng Mu datang membawa berita kalau Gong Gong Chu itu adalah paman gurunya, N.I.O.I., yang telah diusir dari perguruan itu. Sebenarnya aku hendak mencarinya untuk meminta kembali kitab Tai Haikeng itu, tetapi masih belum sempat. A.I., tak kira. Dia berhenti sejenak lalu melanjutkan. Dia tak membawa kitab Pusaka Tai Haikeng dan menyembunyikan kitab itu di bawah arca Chousu. Di samping itu dia telah meletakkan sepucuk surat, ambil dan bacalah sendiri ia mengeluarkan sehelai kertas dan diserahkan kepada Chu Jiang. Serentak Chu Jiang maju menyambut. Surat itu berbunyi, diaturkan Tua Su Heng. Kedudukan ketua, seharusnya diserahkan kepada Tua Su Heng. Tetapi perintah Su Hu tak dapat ku bantah. Maka terpaksa ku ambil siasat supaya aku dikeluarkan dari perguruan. Mohon setelah membaca surat ini, Tua Su Heng sudi memohon ampun atas segala kesalahan dan terima kasih atas semua budi kebaikannya. Setelah Tua Su Heng menerima kedudukan ketua, aku tentu akan pulang ke gunung untuk mohon hukuman. N.Y.O.W. Tak terlukiskan perasaan Chu Jiang saat itu. Dia benar-benar sangat mengagumi dan menghormat sekali akan kepribadian suhunya. Kemudian ia menyerahkan kembali surat itu seraya mengatakan bahwa selama ini suhunya tak pernah bercerita apa-apa tentang hal itu. Jika suhumu tak mau datang kemari untuk menerima jabatan ketua, aku benar-benar tak punya muka untuk menghadap arwah para Su Chou, kata Isselojin. Sebagai angkatan yang lebih mudah sudah tentu Chu Jiang tak dapat memberi tanggapan ini itu apa tentang urusan dalam perguruan. Dia dam saja. Dia tak akan meluluskan, kata Lem Kisoh dengan nada tandas, jika engkau tetap memaksa dia supaya menerima berarti engkau menutup pintu agar dia tak datang ke gunung sini lagi. Beberapa saat kemudian murid kedua kokun menghadap untuk menyampaikan laporan bahwa hidangan sudah siap. Maka Chu Jiang pun diajak Isselojin masuk. Setelah menghadap arca dari kakek guru mereka kembali lagi ke ruang. Engkau mengatakan hendak meminta petunjuk untuk memecahkan barisan apakah itu tanya Isselojin. Dengan mat merah penuh dendam kemarahan, berkatalah Chu Jiang. Tentang gerombolan gedung hitam yang banyak mencelakai dunia persilatan, apakah supeh sudah mendapat berita yang lengkap? Hai, Desuh Isselojin. Dan ketua gedung hitam itu adalah musuh besar dari keluarga murid. Ah, asal usul dirimu. Almarhum ayah murid adalah Chu Bengkel. Oh, engkau putra dari Dewa Pedang? Engkau mencari guru dengan sudah mempunyai bekal kepandayan? Ya. Ah, makanya ilmu pedangmu titik tetapi itu bukan ajaran keluargaku. Apa? Bukan ilmu warisan keluargamu. Tetapi jelas ilmu pedang yang engkau gunakan itu bukan dari perguruanku. Denol Nolwat. Dengan terus terang Chu Jiang lalu menuturkan semua peristiwa yang dialaminya ketika ia mendapatkan ilmu pedang itu. Luar biasa, seru Ihselojin, kelak engkau tentu mampu mempelajari kitab pusaka Taihaikeng itu. Dengan menggubahnya sendiri, pastilah kelak ilmu silat perguruan kita akan cemerlang dalam dunia persilatan. Terima kasih, Supeh. Bagaimana persoalanmu dengan gedung hitam selama ini tiada seorang persilatan yang mampu menyelidiki markas besar gedung hitam di Gunung Keng? San karena markas besar itu dibentuk dalam barisan yang aneh. Barisan apa? Menurut keterangan seorang sahabat, barisan itu dibentak antara gabungan barisan Kiyo Kiyong Pahat Kwa dengan Tihun Im. Mestinya itu barisan Taihotin.Taihotin Chu Jiang menegas. Ya, kalau menurut keterangan, barisan itu mestinya disebut Taihotin. Tetapi barisan Taihotin itu merupakan salah satu barisan dari tiga barisan besar yang terdapat dalam kitab pusaka Kibun Chengciat. Mengapa dia bisa menyusun barisan itu? Tiba-tiba Chu Jiang teringat. Kitab Kibun Chengciat di waktu hilang dan jatuh ke tangan pekut Song Sian. Tidak mungkin, kedua iblis itu singkat sekali waktunya mendapatkan kitab pusaka itu, hanya dalam seratus hari. Mohon tanya, bagaimana kitab itu bisa hilang? Gara-gara Sam Suhengmu yang mempelajari kitab itu. Tidak seharusnya waktu keluar lembah, dia membawa kitab itu sehingga ketahuan kedua iblis dan direbutnya. Untung anak dari suami istri iblis itu dapat ketahuan sebagai sandera. Ya, murid telah mengetahui. Tetapi apakah benar barisan di markas gedung hitam itu merupakan Taihotin? Jika tidak, tentulah akan membuang waktu sia-sia, kata Lemki Soh yang sejak tadi diam saja. Ihselojin kerutkan dahi. Jika kusuruh murid untuk memeriksa, berarti akan mencampuri urusan dunia persilatan. Suatu hal yang bertentangan dengan pendirian perguruanku, katanya. Tetapi sekarang saja Cuji yang sudah masuk menjadi murid Taihaibun. Apakah hal itu berarti dia tak boleh melakukan gerakan apa-apa? Itu lain lagi persoalannya. Pertama, karena dia mempunyai dendam berdarah untuk keluarganya. Dan kedua, dia telah mendapat perintah dari suhunya. Kalian telah bersumpah untuk mengasingkan diri tak mau mencampuri urusan dunia. Adakah dalam soal budi dendam dari murid juga tak mau memberi bantuan Tegur Lemki Soh? Peristiwa budi dendam yang menyangkut dirinya dahulu sebelum masuk ke dalam perguruan. Perguruan kami takkan mengurus. Khawatir kedua tokoh tua itu akan terlibat dalam perdebatan yang sengit, Buru-buru Cuji yang berkata. Supeh, murid hanya mohon petunjuk bagaimana care untuk memecahkan barisan Taihotin saja. Jika tak berhasil, kelak murid akan menghadap kemari lagi untuk mohon petunjuk. Kalau begitu sih boleh, kata Isselojin. Tetapi ingat, selama engkau bergerak di dunia persilatan tak boleh engkau mengaku sebagai murid perguruan Taihaibun. Murid akan ingat baik. Masih ada satu lagi. Jika benar barisan itu barisan Taihotin, engkau harus menyelidiki siapakah yang membuatnya. Baik. Sementara itu kelima murid Isselojin, masuk dengan melaporkan bahwa hidangan dan arak sudah siap semua. Sembari berbangkit, Isselojin mengajak Lemki Soh makan bersama. Tetapi tokoh itu menolak dan mengatakan dia cukup akan makan bekalnya sendiri. Gong Heng, menganggap aku orang Shicho ini benar seorang manusia yang tak kenal perasaan? Ai, hanya bergurau saja. Kan merepotkan saudara. Tanda petik. Demikian mereka lalu bersama-sama duduk di meja dan menikmati hidangan malam. Selesai makan hari pun sudah malam. Isselojin lalu membuat sebuah lukisan peta dan diserahkan kepada Cujiang dengan memberi penjelasan seperlunya. Juga mengenai barisan dalam lembah itu, Isselojin pun memberi tahu kepada Cujiang. Keesokan harinya, Cujiang bersama Lemki Soh pamit. Dengan masih mengenakan kedok muka, Cujiang keluar dari lembah itu. Setelah tiba di kaki gunung Tongpik San, Cujiang berpisah dengan Lemki Soh. Jika menuju ke Cujiang untuk menemui Ang Niocu, diperhitungkan waktunya masih belum tiba, mungkin Ang Niocu tentu belum kembali. Apabila dia bertindak sendiri untuk menggempur gedung hitam, dia merasa telah melanggar janji dengan Ang Niocu. Ah, akhirnya ia memutuskan, baiklah ia pelahan-lahan menuju Huyang agar waktunya menunggu di sana tak usah terlalu lama. Demikianlah dengan kerasan Tai itu, setengah bulan kemudian barulah dia tiba di kota Huyang. Terpaut dengan waktu berangkat ke gunung Tai Pasan sudah hampir satu bulan. Menurut perjanjian dengan Ang Niocu, ia lalu mencari dan menginap di Hotel Naga Hijau, sebuah hotel besar yang terletak di pusat kota. Untuk tidak menarik perhatian orang. Cujiang menyamar jadi seorang anak sekolah. Tetapi menunggu sampai tiga hari belum juga Ang Niocu muncul. Dia mulai gelisah. Menurut perhitungan waktunya, seharusnya Ang Niocu sudah datang. Karena tak dapat menemui Ih Slojin, seharusnya Ang Niocu cepat kembali ke Huyang. Saat itu sudah menjelang ke empat puluh hari, mengapa dia belum muncul juga? Seorang diri dia menikmati arak dalam kamar. Pikirannya melayang-layang. Kalau sampai hari yang ke empat puluh, Ang Niocu tetap belum muncul, terpaksa dia tak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia harus menggempur gedung hitam sendiri. Sekonyong-konyong dari arah luar kamar terdengar suara wanita bersungut-sungut. Dia sudah mengatakan dalam empat puluh hari lagi akan datang ke rumah penginapanmu ini. Eh siapakah sesungguhnya yang Nona hendak cari itu kata Jongos Hotel. Bukanlah sudah ku katakan kalau aku hendak mencari seorang anak keponakanku yang jauh. Nona, tetapi dia tentu mempunyai nama, kalau engkau hanya bersungut-sungut dan marah-marah, tentu akan mengganggu lain-lain tamu. Chu Jiang terkesiap. Cepat ia beranjak dan mengintai ke arah luar di halaman tampak seorang wanita tengah memandang kian kemari sedang seorang jongos menyeringai di sampingnya. Wanita itu tergolong sudah pertengahan umur, karena mengenakan baju merah maka cepat Chu Jiang dapat mengenalinya sebagai salah seorang dari empat wanita baju merah yang menjadi pengawal lang Nyo Chu. Aku di sini, seru Chu Jiang. Nona itu deliki matuk kepada si Jongos, tuh, apa bukan? Oh, Allah, mengapa nyonya tadi tak bilang kalau tuan muda itu seru Jongos? Namun nyonya itu tak mengacuhkannya dan terus masuk ke dalam kamar Chu Jiang. Silahkan duduk to anio, kata Chu Jiang. Jangan memanggil begitu, namaku Sohtan Hong, oh, Sohto Anio. Jongos datang membawa minuman lalu menanyakan Chu Jiang mau pesan apa lagi? Bawakan bebek panggang dan arak wangi, kata Chu Jiang. Setelah Jongos keluar, Chu Jiang menuangkan arak ke cawan dan mulai menanyakan tentang Ang Nyo Chu. Dia tak dapat datang memenuhi janji dan memerintahkan aku kemari. Mengapa dia tak dapat datang? Dia menderita luka parah, jiwanya terancam. Kejut Chu Jiang bukan kepalang. Seketika wajahnya pun berubah. Di mana dia sekarang serunya gemetar. Di sebuah biara tua di luar kota Kengciu. Di mana dia menderita luka. Waktu di belakang puncak Kiyo Kiong San siapa yang mencelakainya? Entah. Mungkinkah Ihselojin tidak mungkin? Tanda petik. Bagaimana Sau Hiap memastikan begitu? Karena aku sudah dapat menemukan Ihselojin itu, di gunung Taipasan. Hektometer, Chu Jiang hanya sembarangan mendengus karena dia tak mau sembarangan memberitahukan tempat perguruannya. Bagaimana lukanya? Menderita luka dalam yang parah sekali, sehingga tak sadarkan diri. Waktu ku tinggalkan sudah lima hari lamanya, entah, ia tak dapat melanjutkan kata-kata karena tersendat isak air matanya. To Aniyo, silahkan makan dulu, nanti kita segera berangkat. Aku tak dapat makan. Tetapi engkau harus makan agar tenagamu tak lemas. Mari minum dulu, tidak? Begitulah keduanya terus makan. Chu Jiang sendiri juga tak ada selera makan. Setelah membereskan rekening, dia bersama Sohtan Hong terus tinggalkan Hou Yang. Karena siang malam menempuh perjalanan, pada hari keempat pagi mereka tiba di kota Kengchiu. Sohtan Hong membawanya menuju ke sebuah biara bobrok yang terletak 7-8 li dari kota. Mengapa tak memilih tempat yang layak tegur Chu Jiang ketika menyaksikan alam sekeliling tempat itu sunyi senyap? Sohtan Hong tertawa hambar. Majikan kami banyak musuh, dan lagi dalam keadaan luka parah, dia tak dapat membuat gerakan yang menimbulkan perhatian orang. Oh, begitu, kata Chu Jiang. Keadaan biara tua memang mengenaskan sekali. Dindingnya banyak yang gompal dan rumput tumbuh liar tak dirawat. Biara itu sendiri amat besar, dulu tentu merupakan tempat ziarah yang ramai. Memasuki ruang kedua, muncul seorang wanita lain lagi. Bagaimana dengan majikan tegur Sohtan Hong? Kepada kawannya itu, wanita itu menghela nafas panjang, kita harus bersyukur kepada langit dan bumi bahwa majikan tak sampai terancam malapetaka. Tetapi dia masih memerlukan istirahat untuk memulangkan tenaga. Apa sudah mau makan hanya sedikit? Bicara? Secara memaksakan diri. Kemudian wanita itu berkata kepada Chu Jiang. Sungguh tepat kedatangan Sau Hiap ini. Waktu sadar. Pertama yang disebut oleh majikan kami ialah nama. Siau Hiap. Apakah aku boleh menengoknya? Tentu saja boleh, silahkan. Melintasi halaman yang penuh ditumbuhi rumput liar, mereka tiba di muka sebuah ruang yang bersih. Dan wanita yang menjadi penunjuk jalan itu berseru nyaring. Chu Sau Hiap hendak menghadap majikan. Lekas silahkan masuk, terdengar suara wanita menyahut dari dalam. Chu Jiang amat tegang. Mengikuti kedua wanita itu masuk, ia melihat sebuah ranjang kayu yang diberi alas dengan rumput jerami dan diatasnya rebah tubuh dari tokoh misterius dalam dunia persilatan yakni Ang Nyo Chu. Dia masih mengenakan kain kerudung muka. To Achi, aku datang menjengukmu, seru Chu Jiang dengan nada tegang. Sepasang matu Ang Nyo Chu berkaca-kaca, dengan suara lemah ia menyaut. Ah, adik, membikin repot engkau saja, Tachi, bagaimana dengan lukamu? Rasanya tentu mati. Sudah minum obat? Aku hanya mengandalkan tenaga dalam untuk menyembuhkan, mungkin masih perlu waktu setengah bulan lagi untuk beristirahat. Apakah yang dapat ku lakukan? Tak usah, aku dapat mengatasi sendiri. Adik, bagaimana hasilmu ke Gunung Taipasan? Beruntung tak sampai mengecewakan perintah Tachi, engkau dapat menemui Ihselojin. Ya, dia mau memberi petunjuk kepadamu, kero memecahkan barisan. Ya, ah, Tachi, bagaimana engkau sampai terluka biar? Gok Yau yang memberitahu kepadamu. Wanita yang menjaga di samping, mengangkat sebuah meja kaki tiga. Harap Chu Siow hiap duduk, aku akan bercerita pelahan-lahan. Chu Jiang pun duduk. Wanita yang bernama Gok Yau itu pun mulai menutur, aku dan Soh Suci bertiga mengikuti, majikan kami tiba. Di belakang Gunung Bok Tok San. Tujuan kami pertama. Yang mencapai lembah Kilinkoh yang berada di belakang puncak Gunung Kyo Kiong San karena Ihselojin pernah muncul di situ. Kami sangka dia tentulah penghuni lembah itu. Tiba di mulut lembah, majikan memerintahkan kami supaya menunggu di luar dan dia terus masuk ke dalam lembah. Chu Jiang mengangguk. Lebih kurang seperminum teh lamanya, majikan keluar dari lembah membawa luka. Dia suruh kami cepat-cepat membawanya pergi dari tempat itu, dan beberapa saat kemudian dia pun pingsan tak sadarkan diri lagi. Hi, lalu. Kami pun segera meninggalkan mulut lembah masuk ke dalam daerah pedalaman untuk mencari persembunyian. Kami bertiga berusaha menyalurkan telaga dalam dan setengah hari kemudian barulah majikan kami syuman. Dia terus menitahkan supaya diantar ke huyang. Kami berusaha menggunakan kendaraan darat dan air tetapi sampai di tempat ini keadaan majikan sudah tak kuat lagi. Terpaksa menggunakan darat tua ini untuk tempat meneduh dan menyuruh Soh Suci memberitahu Chu Sauh Hiap. Apa hanya begitu? Masih ada lagi. Setelah keadaan majikan agak tenang, dia mengatakan bahwa ketika di lembah kominton, yang menyerangnya adalah seorang lelaki tua aneh yang pada tengah dahinya tumbuh sebuah tahilalat. Tak diketahui nama dan asal-usulnya. Begitu bertemu terus menyerang. Hanya dalam lima gebrak, majikan sudah terluka parah dan meloloskan diri. Untung masih dapat lolos, kalau tidak, malah bagaimana jadinya? Chu Jiang berpaling ke arah Ang Niyo Chu. Tachi, apakah engkau dapat menduga siapa orang tua itu? Ang Niyo Chu pejamkan mata, ujarnya. Tak dapat ku ketahui asal-usulnya. Yang jelas ilmu kepandaian teramat sakti lebih tinggi dari ketua gedung hitam. Sejenak berdiam diri Chu Jiang berkata, Tachi, engkau perlu harus beristirahat, ya, paling sedikit setengah bulan. Oh itu lebih baik, mengapa lebih baik? Aku hendak menuju ke Kiyo Kiyong San mengapa? Tachi, dendam darah kita itu, harus ku tagih kepada mereka. Ah, adik Jiang, sudahlah, tak usah kita bicarakan lagi, seru Ang Niyo Chu. Tidak. Betapapun aku harus dapat melihat siapa sebenarnya orang itu. Masakan dunia memperkenankan manusia yang lebih buas dari binatang, setiap bertemu orang tentu membunuhnya. Apakah engkau benar-benar hendak ke sana? Tentu, setelah aku kembali dari sana, luka Tachi pun tentu sudah baik. Hati-hatilah. Harap jangan khawatir, aku dapat membawa diri dan ku harap Tachi dapat menjaga diri baik-baik agar lekas sembuh. Sekarang aku mohon diri. Sekali-kali jangan kau memandang rendah pada lawan. Bertindaklah menurut gelagat, baiklah. Akanku suruh menyediakan makanan dan arak. Beristirahatlah dan besok engkau boleh berangkat, tak usah. Adik Jiang, engkau harus meluluskan pesanku tadi untuk berhati-hati, jangan membuat hatiku cemas. Engkau harus mengetahui bahwa masih ada sebuah kebahagiaan hidup seseorang yang diserahkan kepadamu. Chu Jiang tergetar perasaannya. Secara resmi ia telah menjadi suami istri dengan Hoki Yong Hwa tetapi tak pernah ia memikirkan diri nona itu. Tachi, aku akan melakukan segala pesanmu, bagus. Sekarang aku mohon diri. Baik-baik engkau menjaga diri, adik Jiang. Sedemikian akrab bahkan mesra Ang Nio Chu bersikap terhadap Chu Jiang. Seolah-olah seperti seorang Tachi terhadap adik kandungnya. Dengan perasaan gembira dan berterima kasih, Chu Jiang keluar dari biara itu. Saat itu masih siang, ia tak mau masuk ke kota lagi melainkan terus melanjutkan perjalanan. Agar tidak putus hubungan dengan rombongan Ki Xiaohong, di sepanjang jalan ia selalu meninggalkan tanda rahasia. Ketika tiba di lembah Kilinkoh Gunung Kyo Kiyongsan, Chu Jiang berganti menyaru sebagai tokoh Toan Kiam Janjin lagi. Ia sengaja berjalan dengan langkah pincang dan pinggang menyelipedang kutung bertebar mutiara. Lebih kurang 40 tombak memasuki lembah tiba-tiba ia melihat sebuah ciokpe atau papan batu yang bertulis empat buah huruf yang besar, berbunyi. Masuk lembah pasti mati. Chu Jiang tertawa dingin, berat, ia menghantam hancur papan batu itu. Kemudian ia melanjutkan langkah. Jalanannya berbahaya sekali, penuh karang dan batu-batu aneh yang malang melintang, sepintas memang tampak seperti seekor kilin yang muncul. Di antara batu-batu yang aneh bentuknya itu, terdapat pula tulang-delulang yang menyeramkan pandangan mata. Tentulah tulang-tulang itu berasal dan orang yang berani memasuki tempat itu. Dari kesan itu, dapat disimpulkan bahwa orang yang berada dalam lembah tentu seorang manusia yang ganas. Krak, krak, setiap langkah Chu Jiang menimbulkan bunyi yang menyeramkan karena kakinya menginjak hancur tulang-tulang manusia. Tiba-tiba sesosok bayangan berkelebat dan tahu-tahu seseorang telah menghadang jalan. Chu Jiang hentikan langkah memandang ke muka, terpaku ia terkesiap. Yang muncul di muka itu seorang manusia yang menyeramkan, lebih tepat dikatakan makhluk yang aneh. Matanya hanya satu, punggung bungkuk menjungkai ke atas, bibir sumbing sehingga giginya yang besar-besar menonjol keluar. Rambut kaku dan tangan mencekal sebatang jonpian atau ruyung lemas. Makhluk seram itu memalingkan kepala memandang Chu Jiang sejenak lalu tertawa aneh. Hai, bocah cilik, engkau berani menghancurkan papan larangan di mulut lembah itu siapakah engkau bagaimana nanti engkau harus mati? Coba saja katakan, bagaimana kera kematian yang harus ku terima cuci yang menyahut sinis? Lebih dulu akan ku beset turat-turatmu lalu kulitmu, setelah itu engkau akan ku rendam dalam air garam. Nah, coba bayangkan bagaimana rasanya nanti? Bagus, bagus, sungguh nikmat sekali. Tetapi asal engkau mampu melakukan. Sering, ruyung pun segera menggeletar di udara dan secepat kilat menyambar. Aku hendak bertemu dengan yang menjadi pemilik ini, seru Chu Jiang. Makhluk aneh itu tertawa lagi. Nadanya jauh lebih menyelamkan dari serigala melolong. Jangan mimpi. Kalau tak salah beberapa waktu yang lalu di sini kedatangan seorang wanita yang mukanya memakai kerudung. Apakah kalian yang melukainya seru Chu Jiang? Dia belum mati. Tak mungkin dah akan mati ah-ah engkau komplotannya? Ya, memang, aku memang khusus datang kemari hendak membuat perhitungan. Hehehe, bagus, bagus. Sungguh tak pernah kuduga kalau ada orang yang berani datang kemari hendak membuat perhitungan. Jangan heran, yang lebih bagus lagi akan terjadi nanti. Budak kecil, aku tak punya waktu adu lidah dengan engkau. Habis berkata dia terus sayunkan cambuk John Piannya. Chu Jiang menghindar hilang. Manusia aneh itu menjerit kaget dan cepat menarik pulang cambuknya. Hai, budak kecil, engkau hebat sekali. Setelah mengambil arah, dia segera ayunkan lagi cambuknya, tar, tar titik seketika bayangan cambuk itu. Mengembang seperti selembar layar hitam yang melingkupi seluas dua tombak. Chu Jiang tetap gunakan gerak langkah gonggong pohwat untuk menghilang lenyap. Rupanya aku terpaksa harus membunuhmu lebih dulu. Dua kali serangan cambuk keruyungnya luput, rambut manusia aneh itu meregang tegak. Matanya yang bundar kecil seperti matu ular, berkeliaran buas. Mulut mengangas sehingga gigi-giginya yang panjang tampak membersit-bersit. Chu Jiang mencabut pedang kutung. Engkau toan kiam janjin teriak orang aneh itu. Benar. Bagus. Tak kira kalau engkau mengantarkan jiwamu kemari sendiri. Titik kata-kata itu ditutup dengan ayunan cambuk yang menimbulkan bunyi menggeletar sekeras-kerasnya menyambar. Tetapi Chu Jiang sudah siap. Ia memutar pedang tiba-tiba ia rasakan tangannya kesemutan dan tahu-tahu pedang kutung telah terlilit cambuk. Heh, 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 heh titik terdengar manusia aneh itu tertawa mengekeh dan Chu Jiang serentak merasakan dari ujung cambuk orang itu telah memancar aliran tenaga dalam yang keras. Cepat anak muda itu mengerahkan tenaga dalam untuk mencekal pedangnya erat-erat. Lalu mulai balas mendesak. Ternyata tenaga dalam orang aneh itu bukan main hebatnya sehingga ia masih mengimbangi Chu Jiang. Pada saat Chu Jiang mengerahkan segenap tenaga dalamnya, tampak biji matu orang aneh itu seperti melotot keluar. Urat-urat dahinya melingkar-lingkar dan keringat bercucuran sebesar kedeli. Tetapi dia tetap ngotot untuk bertahan. Tenaga dalam yang dimiliki Chu Jiang sudah menjadi tataran hampir sempurna. Dengan begitu dapat diduga betapa hebat tenaga dalam dari manusia aneh yang mampu bertahan terhadap serangan Chu Jiang. Jelas dia lebih hunggul dari kawanan Sipet Tianmo. Tetapi betapapun toh daya pertahanan manusia aneh itu bobol juga. Dengan aliran tenaga dalam yang dasyat dan tak henti-hentinya seperti ombak mendampar, akhirnya Chu Jiang mengerahkan seluruh tenaga dan tiba-tiba mengibaskan pedangnya. Hai terdengar orang tertahan dan cambuk ruyung dari manusia aneh itu terlepas, kaki terhuyung tiga langkah ke belakang, mulutnya mengucur dua tetes darah. Chu Jiang mengentak jatuh batang ruyung lalu melesat maju tak mau kasih kesempatan kepada musuh, demikian terlintas kata-kata itu dalam benaknya. Huak, terdengar jerit ngeri, tubuh manusia aneh itu bergemetaran, dadanya berlumur darah merah. Tetapi pada saat itu, orang aneh pun sempat menghantam Chu Jiang sehingga anak muda itu terpental selangkah ke belakang. Chu Jiang benar-benar heran tak terkira, mengapa jurus ilmu pedang Tianteketai tak berhasil merobohkan lawan. Tiba-tiba orang aneh itu berputar tubuh terus lari masuk ke dalam lembah. Hai, berhenti dahulu teriak Chu Jiang seraya mengacungkan pedang kutung ke atas kepala. Gigi orang aneh itu terdengar berkemerutukan tiba-tiba diangangakan mulut dan beberapa benda mirip bintang segera menyembur keluar. Chu Jiang cepat menghindar tetapi betapapun, tetap diakalah cepat dengan semburan yang tak terduga-duga itu. Jaraknya begitu dekat dan senjata rahasia itu disemburkan dengan mulut. Lengan dan bahunya telah termakan beberapa biji senjata rahasia itu. Untung tak mengenai jalan darah penting. Kalau sampai terkena pada bagian jalan darah penting, dia tentu mati. Huak! Terdengar pekek ngeri menembus udara. Tubuh orang aneh itu telah terbabat kutung menjadi dua oleh pedang Chu Jiang. Sebelum kumandang jadetan ngeri itu lenyap tiba-tiba terdengar suara mengembor keras. Hai, manusia liar dari mana yang berani membunuh anak buahku yang bertugas menjaga mulut lembah. Selesai kata-kata, orangnya pun sudah muncul. Seorang laki-laki tua berambut putih tetapi tubuh masih segar kekar. Chu Jiang terperanjat. Ketika memandang, ia memperhatikan pada tengah-tengah dahi orang tua itu terdapat sebuah tahi lalat yang besar seperti mata. Diam-diam Chu Jiang girang. Inilah orang yang dikehendakinya. Pemilik lembah yang telah meluka yang Nio Chu itu, pikirnya. Yang dibunuhnya tadi hanyalah anak buah, dan kalau anak buah saja sudah begitu hebat kepandayanya, majikannya tentu lebih dasyat lagi, mau tak mau Chu Jiang tergetar juga hatinya. Orang tua pendatang yang dahinya seperti mempunyai sebuah mulut lagi, tahi lalat besar, tampak memandang ke arah mayat manusia aneh tadi. Tubuhnya yang tinggi besar tampak gemetar. Tentulah dia sangat marah sekali. Chu Jiang mencekal pedangnya erat-erat, siap menghadapi segala kemungkinan. Sesaat orang tua itu mengangkat muka, sepasang matanya berkilat-kilat tajam memandang ke arah Chu Jiang. Chu Jiang merasa seperti dipancari sinar tajam yang membuat bulu tubuhnya meremang tegang. Engkau toan kiam janjin. Chu Jiang terkejut mendengar pertanyaan itu. Sekati membuka mulut, orang itu sudah mengenal dirinya diam-diam. Chu Jiang menyadari bahwa ciri-ciri dirinya sebagai pemuda pincang dengan pedang kutung ternyata sudah termasyur dan dikenal oleh setiap orang persilatan. Ya sahutnya ringkas. He, he, budak kecil, engkau bakal mati tak berkubur siapakah nama anda? Aku sembok Tian Chun. Chu Jiang tertegun. Dia tak pernah mendengar nama tokoh persilatan semacam itu. Tetapi ia percaya, orang itu tentu seorang tokoh angkatan tua yang ternama. Belum lama ini apakah anda melukai seorang nona yang makanya memakai kain cadar serunya pula? Melukai? Apakah dia tak mati sembok Tian Chun atau malaikat bermata tiga mengulang? Dan kata-kata itu tepat seperti yang diucapkan manusia aneh tadi. Setiap orang yang diserang, tentu mati. Aneh sekali kalau hanya menderita luka dan tak sampai mati. Suatu hal yang menunjukkan betapa ganas dan buas mereka. Apakah tentu harus mati ulang Chu Jiang? Yang berharga untuk menerima serangan tanganku, tidak banyak jumlahnya. Tetapi tak pernah ada yang hidup. Tetapi kali ini memang suatu pengecualian sambut Chu Jiang. Toan Kiam Jan Jin, bagaimana asal-usul dirimu tak perlu bertanya, aku takkan memberitahu. Tanda petik. Tak ku biarkan engkau menurut sekehendakmu sendiri. Aku harus menyelidiki sampai jelas untuk apa. Mencabut rumput harus sampai pada akarnya nada Sembok Tian Chun sangat menyelampak sekali. Chu Jiang mendengus dingin. Sembok Tian Chun, tak usah banyak bicara yang tak berguna, Anda harus membayar semua perbuatan Anda selama ini. Membayar. Ha, ha, rasanya dalam dunia ini hanya engkau seorang yang berani menagih pembayaran kepada aku. Anda heran-heran sekali. Aku pun baru pertama kali ini mendengar ucapan yang begitu tekebur seperti Anda. Ho, apakah arti budak semacam engkau ini? Dan engkau sendiri juga makhluk macam apa balas Chu Jiang? Ha, ha entah bagaimana harus ku cincang tubuhmu supaya hatiku puas nanti. Sama-sama, bung sahut Chu Jiang. Budak, jika engkau bukan Toan Kiam Jan Jin, tak nanti aku mau banyak bicara. Oh, terima kasih. Sepasang matu Sembok Tian Chun membara merah sehingga wajahnya makin menyeramkan. Kedua tangannya pelahan-lahan mulai diangkat. Tiba-tiba Chu Jiang menyarungkan pedangnya. Pukulan harus disambut dengan pukulan. Biar engkau mati dengan puas serunya dengan nada beku. Sembok Tian Chun tertawa menyeringai. Hebat engkau serunya. Seiring dengan bentakan yang dasyat, serentak keduanya mengayunkan kedua tangan, bum titik terdengar letupan keras yang menggetarkan seluruh lembah. Batu dan pasir beterbangan ke udara. Chu Jiang mundur tiga langkah. Darahnya serasa bergolak-golak keras. Tetapi Sembok Tian Chun juga tersurut ke belakang tiga-empat langkah. Rambutnya awut-awutan. Kedua-duanya tak membuka mulut tetapi hati masing-masing sudah tahu bahwa kali itu mereka benar-benar bertemu dengan lawan yang tak berboleh dianggap penting. Kero mereka berhantam tadi yalah keras lawan keras. Tak memakai gerak jurusilmu silat apa-apa, melainkan secara. Jujur beradu kerasnya tulang dan tingginya tenaga. Siapa yang lemah tentu binasa. Setelah sama-sama memulangkan nafas, mereka pun mulai bergerak kembali ke tempatnya semula tadi. Tangan mulai diangkat, tenaga dihimpun dan hampir serempak mereka mengayunkan lagi tangannya. Bu um. Terdengar ledakan hebat lagi dan keping-keping hancuran karang, yang mencurah dari udara seperti hujan. Kali ini keduanya terpental ke belakang sampai tujuh-duelapan langkah. Napas mereka memburu keras seperti kerbau habis bekerja. Hampir sepeminum teh lamanya baru mereka bergerak maju ke tempatnya tadi. Saat itu merupakan babak penentuan mati atau hidup. Keduanya sama-sama mengerahkan seluruh tenaga dalam lalu mengayunkan tenaganya untuk babak yang ketiga. Kali ini yang terhebat sendiri. Hamburan karang dan debu serta renting dan daun bertebaran memenuhi lembah sehingga suasana amat gelap. Setelah terhuyung-huyung beberapa langkah, rubuhlah cuji yang ke tanah. Segumpal darah meluap ke arah tenggorokan tetapi ia paksakan diri untuk menelannya kembali. Tulang belulangnya seperti remuk. Pandang matanya berkunang-kunang hawa murni tubuhnya sudah habis. Kali ini tamatlah riwayatku, pikirnya. Beberapa saat setelah suasana tenang dan terang, dia melihat Sembok Tiancun juga jatuh terduduk di tanah. Rambutnya yang putih berwarna merah dan tubuhnya menggigil keras. Dia terluka lebih hebat dari aku, kata cuji yang dalam hati. Sekarang ia harus cepat bertindak untuk mendahului lawan. Siapa yang turun tangan lebih dulu, dialah yang akan menang. Cuji yang segera melakukan ilmu pernafasan menurut ajaran dalam kitab Giyokah Kim Keng. Sudah tentu Sembok Tiancun juga tak tinggal diam. Dia juga mempunyai rencana seperti yang diangankan cuji yang. Beberapa waktu kemudian cuji yang mulai berbangkit. Dia tak mau memberi kesempatan sampai lawan dapat memulihkan tenaganya. Sampai jumpa di video selanjutnya.